Pendekar Kidal Jilid 14. Namun setiap serangan ganas selalu ditarik lagi di tengah jalan, jelas lawan sengaja mengalah. Cujing jadi marah, segera ia kembangkan ilmu pedangnya, gerakannya semakin gencar dan sengit, ingin rasanya sekali tikam dia bikin mampus lawannya, begitulah mereka serang-menyerang, maju mundur silih berganti, belasan gebrak telah berlangsung di dalam kamol yang sempit itu. Keringat sudah miimba saiba dan cujing, dia sudah keluarkan seluruh kemahiran ilmu pedangnya, tapi si baju hitam tetap tak dapat dirobohkan, keruan ia gemas dan gelisah. Mendadak tergerak pikirannya, sengaja dia melakukan gerakan lambat dan menunjukkan lubang titik. Perlu diketahui pedang yang digunakan si baju hitam lebih pendek daripada chit sing kiaem cujing yang panjangnya tiga kaki lebih itu, oleh karena itu baik maju mundur, menyerang atau miimbeladriwi, gerakannya selalu berpadu dengan gemulai tubuhnya yang lincah dan lici itu, setiap ada kesempat atau tentu diterobosnya. Kini melihat cujing ada lubang kelemohan, cepat ia menyelingap maju, pedangnya dari menabas berubah menjadi mengetuk dengan batang pedang dia mengetuk hiat su pergelangan tangan cujing yang miimegang pedang. Kalau serangannya berhasil mengenai sasaran, maka pedang cujing pasti terketuk jatuh. Tak terduga tiba ia merasakan pergelangan tangan kanan sendiri kesemutan kaku, entah bagaimana cujing telah menangkap urat nadinya, berbareng ujung pedang mengancah em tenggorokannya. Terdengar cujing berkata dengan nada kemenangan dan puas, tak kau lepaskan pedangmu. Kiranya dalam keadaan terdesak serta merta cujing mi lancarkan gerakan jiao kau sek. Betul juga dengan mudah dia berhasil mimbekuk si baju hitam. Berkedit metu si baju hitam yang besar dan jeli itu, pancaran sinarnya marah, tapi juga kagum dan mimuji, namun mulutnya menjengeka, hanya gerakan begini saja kemampuanmu. Cukup asal bisa mimbekukmu jawab cujing lempar pedangmu dan bicaralah terus terang. Si baju hitam sedikit meronta, katanya, lekas lepaskan, baiklah akanku katakan, memangnya aku kemari hendak memberi kabar padamu, kalau tidak buat apa aku menunggumu di sini? Kau hendak mimberi kabar padaku cujing menegas titik-titik. Terpancar rasa masgul pada sorot metu si baju hitam, katanya, kau masih tidak percaya. Mengapa tingkah lakunya seperti anak perempuan demikian batin cujing? Segera ia turunkan pedangnya, katanya, asal kau bicara terus terang, ku lepas kau pergi. Baiklah, lepaskan dulu tanganmu. Yakin orang takkan bisa meloloskan diri, cujing lantas lepaskan perganannya. Si baju hitam lantas simpan juga pedangnya, lalu dia meraih kain hitam yang mengikat kepalanya, rambut panjang hitam kilap seketika terurai di pundaknya. Cujing berseru kaget, kau perempuan. Si baju hitam tertawa lebar, kembali ia menanggalkan kedok mukanya yang tipis. Wajahnya yang tadi kuning kaku mengkilap kini. Berubah sorot wajah molek seorang gadis, tampaknya malu dan ingin bicara tapi urung. Heran cujing mengawasi orang setian lamanya, tanyanya, siapakah kau sebetulnya? Aku bernama Hekbi Kwei, Maworahita M, kalian semuanya perempuan. Bukan, mereka adalah orang Hekli Yong Hwe, sindikat naga hitam. Kau sendiri bukan anggota Hekli Yong Hwe. Hekbi Kwei atau si Maworahita Menggeleng, katanya sungguh, terus terang, aku sebetulnya, orang Pek Koapang, tapi bertugas di dalam Hekli Yong Hwe. Kini tugasku sudah selesai, saatnya aku harus kembali, tanpa menunggu cujing bertanya. Dia menembahkan lagi, soalnya kedua temanmu yang pergi ke Pak Siam San sudah diketahui oleh pihak mereka. Hekli Yong Hwe sudah mengirim berita dengan merpati pos. Sebelum kedua temanmu Tiba dipaksia M San mereka sudah pasang jala hendak menjaringnya, aku tak dapat membantu, terpaksa menyerempet bahaya mengabarkan hal ini kepadamu. Syukur kalau engkau bisa menyusul mereka serta mim bujuknya agar mim batalkan ditanya untuk menyelidiki senjata rahasia beracun itu. Kalau Tidak orang Hekli Yong Hwe pasti Tidak akan berpeluk tangan, demikian pula kau sendiri ku beritahu supaya jangan mencampuri urusan ini. Sembari bicara dengan cekatan ia sudah menggelung rambut serta mim bungkusnya dengan kain hitam, katanya pula, Sudahlah, apa yang ingin ku sampaikan sudah ku sampaikan, sekarang aku mohoan diri, harap engkau jaga dirimu baik. Habis berkata dengan cepat dia melangkah keluar. Tapi di ambang pintu dia berpaling serta pandang cujing lekat. Hanya sekejap ini mukanya sudah kembali menjadi kuning kaku dan mengkilap tapi matanya yang bundar besar itu mimancarkan perasaan berat dan kasih mesra, lalu dengan cepat ia berkelebat keluar dan menghilang. Dia M. Cujing tertawa geli, batinnya, agaknya bocah ayu ini menaruh hati kepadaku. Si mawar hitam melompat ke atas genting terus keluar dari hotel, seringan kapasiyami lompat turun di jalan raya yang sepi terus berlari mempujuk ke selatan setiba di daerah Semko Antia M. Tak jauh di depannya dilihatnya bayangan dua orang mengadang di kiri kanan jalan. Dalam kegelapan dari jauh pasti tidak akan melihat dua orang di depannya ini, untung malah M ini ada sinar bulan, Maka mawar hitam segera melihat bayangan kedua orang dari kejauhan. Betapa cerdik si mawar hitam, melihat dua orang berdiri di pinggir jalan, karena kawan atau lawan sukar diraba, sudah tentu dia tidak berani mendekat secara gegabah, segera dia berhenti beberapa jauh dari mereka. Begitu dia berhenti, kedua bayangan orang itu mulai bergerak dan pelahan mendekati dirinya. Mawar hitam tetap berdiri tak bergerak tapi jari, tangan kanannya sudah menggengga M gagang pedangnya. Cepat sekali seperti bayangan setan kedua orang itu sudah berada di hadapannya. Kini mawar hitam melihat jelas kedua orang ini sama mengenakan seragam hitam M, mukanya juga kuning seperti malah M, seorang lagi mukanya malah lebih legam sehingga tertampak menyeramkan. Kini mawar hitam dapat melihat jelas kedua orang ini teman yang tadi bertugas bersama dirinya, yaitu dengan kode huruf kuning nomor 7. Bukankah mereka bertugas menguntit Ban Jin Chun dan Kho Kehoa menuju ke Pak Sya Em San? Tapi kedua orang itu mendadak muncul di sini, keruan ia kaget, lekas dia memberi hormat. Katanya, hamba huruf kuning 9, menyampaikan hormat kepada Sincu. Ternyata laki muka kuning kebuahu bernama Sincu Sincu adalah suatu jabatan tertentu di dalam Hekeliong HWE. Nomor 8, desis laki muka kelabu, kau tahu apa dosamu. Bergetar hati mawar hitam, tapi diami makai kedok, sudah tentu perubahan air mukanya tidak kelihatan, tapi sikapnya kelihatan gugup, sahutnya, entah hamba melanggar kesalahan apa. Budak bernyali besar, dan perat laki muka kelabu, dihadapanku masih berani mungkir. Harap Sincu periksa yang betul, hamba betul tidak tahu berbuat kesalahan apa. Memangnya melanggar peraturan organisasi? Tanda petik. Si muka kebuahu menjengek dingin, apa betul kau tidak tahu? Baiklah, Nor Nor 7 jelaskan padanya. Laki muka lega mengiakan, dengan menyerti nge dia berkata, sebelum berangkat menunalkan tugas kali ini hamba menerima perintah rahasia Jitongcu, beliau merasa nomor 8 agak mencurigakan, maka hamba diperintahkan mim perhatikan gerak-geriknya. Aku toh bukan anak buah Jitongcu, debat mawar hitam, dari mana dia tahu letak kelemahanku sehingga menaruh curiga padaku. Kau adalah anak buah Jitongcu, kata laki muka lega em, sudah tentu perintah Jitongcu ini juga setahu Jitongcu sendiri. Lalu dia menembahkan, setelah nomor 9 mati menelan racun, sengaja hamba bilang mau menguntit kedua bocah bandanku itu. Sebetulnya di Kim Sim Tun pihak kita juga ada orang, hakikatnya tidak perlu menguntit mereka segala. Apa yang hamba lakukan hanya untuk mengelabdoi nomor 8 dan mengawasi tingkah lakunya apakah betul dia melanggar? Memangnya aku melanggar aturan apa? Tanya mawar hitam. Untuk apa malam ini kau pergi ke hotel kosengken? Tanya. Laki muka lega em. Karena bocah Jitongcu itu tinggal di hotel itu maka ingin aku menyelidiki gerak-geriknya. Memangnya maksudku ini salah dengus mawar hitam. Apa saja yang telah kau bicarakan dengan dia? Tajam pertanyaan laki muka lega em. Jadi kau menguntitku secara dia em, apa yang kulakukan tentu sudah kau sakslekan, kenapa tanya lagi? Akulah yang ingin tanya padamu, sambung laki muka kelabu. Mawar hitam mi liriknya, katanya dengan membungkuk hormat. Sincu boleh tanya nomor 7 saja, yang terang hamba yakin tidak mi lakukan kesalahan. Kau tidak usah berdebat lagi, serahkan senjatamu, pulang ikut aku menghadap Jitongcu. Tanpa terasa mawar hitam menyurut mundur selangkah, semakin kencang jarinya mi megang-gagang pedang, katanya, jadi Sincu juga tidak percaya padaku, baiklah aku akan menghadap Jitongcu sendiri. Sorot matanya yang kebuah menatap mawar hitam, tegas suara si muka kelabu. 8. Kau berani melawan perintah dari dalam bajunya dia keluarkan seutas rantai lembut, di ujung rantai terikat sebuah gemboka kecil, terang, dia lempar gembok borgol itu ke tanah, bentaknya bengis, belenggu tanganmu sendiri. Melihat orang keluarkan borgol, rasanya berdebat juga tak berguna, maka mawar hitam mundur bersiap, katanya tertawa dingin, Sincu sendiri mi maka esa aku melakukan pelanggaran baiklah, aku akan kembali ke markas saja, segera dia putar tubuh dan lari. Bangsat bernyali besar bentak si muka kelabu. Kau mau lari? Tanpa diperintah laki muka lega melolos senjata terus mi lompat ke depan menghadang si mawar hitam, urusan sudah kadung begini, terpaksa mawar hitam harus bertindak cepat, mendadak ia menghardik keras minggir. Begitu pedang terlolos dan bergerak, dengan jurus junseng hawe ihoa segera sinar pedang menggulung ke dada laki muka lega em. Agaknya orang itu tidak menduga di hadapan Sincu orang berani bergerak senekat ini hingga si mawar hitam sempat merangsaknya lebih dulu, maka dia tidak berani menyambut acara keras, ia mi lompat mundur beberapa kaki. Begitu kaki turun ke tanah, pedangnya pun udah terlolos, bentaknya, perempuan keparat, berani kau melawan tiba ujung pedangnya bergetar, dia menubruk ke arah mawar hitam. Sebelum lawan menubruk tiba, mawar hitam mim bentak seraya putar pedang dengan kencang, beruntun dia menusuk dan menikah em delapan kali, delapan kali serangan ini dilancarkan secara ganas, beberapa kaki sekeliling dirinya bertaburan sinar pedangnya yang kemilau. Karena didahului, si muka legam tepaksa hanya mi belah diri sambil mundur, ia kaget dan jerih, sembari bertahan mulutnya berkawo. Sincu, coba lihat ilmu pedang apakah yang dimainkan keparat ini? Tujuan mawar hitam hanya mi loloskan diri, sudah tentu serangannya tak mengenal kasihan, beruntun beberapa kali serangan pedangnya hampir saja menematkan jiwa si muka legam, tapi begitu orang mundur, sebat sekali dia tutul kedua kaki terus mi lambung setombak lebih jauhnya. Namun waktu ia hendak mengejot kalinya lagi, mendadak badannya bergetar, biluk, tanpa kuasa ia jatuh terjerembap. Terdengar si muka kelabu terkekeh sambil menghampiri, suaranya sinis, perempuan hina, dengan sedikit kemampuanmu ini, memangnya mau lolos dari tangan aku orang syitin. Lekas katakan, siapa yang mengutusmu menjadi mati di perkumpulan kita dia rebut pedang dari tangan laki muka legam, sekali ujung pedang bergetar, beruntun dia tutup tujuh kali hiatu di tubuh si mawar hitam. Karena terjatuh ke tangan musuh, mawar hitam pejamkan mati saja tanpa bicara, dia pasrah nasib. Di hadapan orang syitin jangan kau pura mampus, kau akan menderita tanpa bisa berkutik sedikit pun, desis laki muka kelabu, mendadak ia putar balik pedangnya, dengan gagang pedang dia mengetuk ke bawah dada mawar hitam. Ketukannya tidak berat, tapi sasarannya telak gerakannya pun berbeda dengan ilmu tutuk umumnya. Badan mawar hitam seketika mengejang, tanpa kuasa mulutnya mengerang kesakitan. Dengan keheranan laki muka legam pandang laki muka kelabu, katanya, budak keparat ini teramat keras kepala, biar hamba menyiksanya lebih parah. Tanda petik. Laki muka kelabu menyeringai, tak usah kau turun tangan, dalam sepeminum teh, mustahil dia tidak mengaku. Laki muka legam mundur dengan ragu, tapi dia tidak berani banyak mulut lagi. Nah, ujar laki muka kelabu, sekarang tanggalkan kedok mukanya, kini dia sudah bukan orang kita, tak boleh mengenakan kedok ini, nanti akan kukorek kedua bijah matanya. Laki muka legam mengiakan, segera dia mendekat dan menarik kedok si mawar hitam. M. Dilihatnya wajah si mawar hitam yang moleka berubah pucat dan asah oleh keringat dingin. Dengan hati tak tentram ia angsurkan kedok itu kepada atasannya. Laki muka kelabu simpan kedok itu ke dalam bajunya, sikapnya tampak tenang, ia berjalan ke sana lalu duduk di atas batu besar di pinggir jalan sana. Sementara itu wajah mawar hitam yang pucat berkerut itu sudah dibasahi keringat dingin, badan mengejang dan bergetar semakin keras, giginya berkerut untuk menahan sakit. Jelas dengan segala daya dia bertahan akan siksaan yang luar biasa ini. Tidak merintih juga tidak menjerit, hanya giginya yang berkeriut, dia terima siksaan ini dengan tabah dan berani. Dia tahu setelah rahasia. Dirinya ketahuan, dia terima segala akibat yang bakal menimpa dirinya. Laki muka legam sampai merinding menyaksikan perubahan air muka si mawar hitam, tapi laki muka kelabu justru tetap ongkang duduk di sana dengan sabar, hatinya seperti terbuat dari besi tanpa perasaan, seakan dia amat puas dan senang melihat keadaan si mawar hitam yang begitu menderita. Dengan terkekeh dingin tiba dia berdiri menghampiri, tetap dengan gagang pedang, kembali dia mengetuk badan si mawar hitam. Kiranya, ketukan kali ini untuk mim bukah hiatu yang menyiksa mawar hitam tadi. Si mawar hitam yang sejak tadi duduk bertahan kini menjadi lunglai dan terkapar di tanah. Dengan terkekeh dingin si muka kebuah mendelik bengis, katanya, nomor delapan, kau sudah rasakan, kenikmatannya? Ketahuilah, ini baru permulaan supaya kau tahu rasa, yang lebih enak masih bisa kau rasakan jika kau tetap mimbangkang, ketahuilah kesabaranku juga terbatas. Bunuhlah aku, teriak mawar hitam serak. Memangnya begini mudah jengek muka kelabu. Sebelum kau mengaku siapa yang mengutusmu kemari, aku tidak akan mim bikinmu mampus. Mawar hitam mim buka pula matanya, mulutnya terkancing rapat. Aku tak percaya, memangnya badanmu ini berotot kawat bertulang besi, demikian ejek si muka kelabu, tak mau bicara, jangan sesalkan aku berlaku keji, ia angkat pedang pula dan pelan gagang pedang kembali hendak menutup ke dada si mawar hitam. Pada saat genting itulah, tiba dari belakang pohon sebelah kanan sana orang mim bentak nyaring, berhenti suaranya merdu, terang itulah suara perempuan, malah perempuan yang masih muda belia. Gagang pedang di tangan si muka kelabu yang sudah teracung berhenti di tengah jalan, ia melirik ke arah datangnya suara, pohon di pinggir jalan itu berada beberapa pelukan orang besarnya, bentuknya menyerupai payung, tampak dua bayangan orang mim lompat keluar dari balik pohon besar itu. Dua bayangan semampai dan ramping, yang di depan berusia tahun 2019an mim pakai gaun panjang warna hijau pupus dengan baju panjang putih mulus, wajahnya tampak jelita dan anggun, di bawah sinar rembulan yang remang kelihatannya dia seperti bida dari iang baru turun dari kahyangan. Agak di belakang adalah seorang gadis pula lebih muda berpakaian serba hijau, kunci rembutnya yang hitam minjuntai turun menghias dada, dan danannya mirip pelayan, tapi wajahnya juga cantik molek. Melihat yang muncul hanya dua gadis sayu, si muka kelabu tertawa lebar, katanya, agaknya kalian memang sekomplotan, kebetulan kalian akan punya kawan dalam perjalanan ke alembaka, supaya aku tidak mim buang waktu di sini. Menjengkit alis gadis bergaun panjang, bentaknya, kau mim bua el apa? Kebetulan aku lewat di sini, tak senang ku melihat perbuatan kejamu ini terhadap seorang gadis lemah yang tak mampu melawan ini. Si muka kelabu mimicinkan matanya, desisnya tertawa, memangnya kenapa kalian mana cantik ini tidak senang. Aku justru ingin perlihatkan padamu, gagang pedang yang sudah teracung pelan bergerak turun pula. Gadis baju hijau bertolak pinggang, bentaknya, kunyuk kurang ajar, di hadapan syocia berani kau bertingkah. Memangnya kenapa tuan besarmu ini tidak berani jengek si muka kelabu. Berani kau menyentuhnya, segera kubuntungi lengan kananmu. Titik. Ancam si nona bergaun panjang dengan gusar. Si muka kelabu tertawa, katanya, Budak cilik, kalau tuan besarmu gampang digertak orang, aku takkan berjuluk tiang kau, anjing langit. Nah lihatlah. Gerak gagang pedangnya lambat, tapi sudah hampir menyentuh dada si mawar hitam. Pada saat itulah jari gadis gaun panjang tiba terangkat, bentaknya, betul kau berani. Gagang pedang si muka kelabu sudah hampir mengenai sasarannya, tapi mendadak dia merasa adanya sesuatu yang ganjil, lengan kanannya itu tau kaku dan patiasa, lemas tidak menurut perintah lagi. Baru saja ia terkejut, segera pedang yang dipegangnya berkelontangan jatuh di tanah. Sudah tentu laki muka legam kaget, tanyanya lirih sambil nimbur umaju, kenapa sincu? Pucat dan ketakutan mimba yang pada wajah muka kelabu, lekas pergi dengusnya pelahan, cepat dia mendahului berlari pergi. Melihat pemimpinnya lari mimba waluka, sudah tentu si muka legam tak berani tinggal lama, lekas ia pun angkat langkah seribu. Gadis baju hijau cekikikan, katanya. Tidak berguna, sekali gertak lantas lari mencawat ekor. Gadis majikannya berkata sungguh, jangan kau pandang ringan mereka, kepandayan mereka tinggi, kalau bertempur betul mungkin aku bukan tandingannya, lalu dia menambahkan lekas kau periksa luka nona itu. Dengan langkah ringan dia menghampiri lalu berjongkok di samping si mawar hitam, katanya, entah di mana luka nona, apa tertutup hiat tumu. Dengan telentang lemas pelan mawar hitam mimbuka mata, suaranya lemah tak bertenaga, terima kasih atas pertolongan. Nona, cuma, keadaanku sudah payah matanya berkedip, tak tertahan dua titik air mata berlinang di kelopak matanya. Di mana lukamu, tanya gadis gaun panjang, lekas katakan biarku periksa. Mawar hitam menggeleng, katanya lemah, jangan nona menyentuhku, aku terkena senjata rahasia beracun keparat itu. Terkena senjata rahasia beracun, jangan khawatir aku mimbawa obat mujarab, mungkin bisa menawarkan racun dalam tubuhmu. Tak berguna, ujar mawar hitam rawan, racun di badanku, teh ada obat pemunahnya di kolong langit ini, bahwa aku tidak segera mati, karena Tian Kauh Esing, anjing langit, tadi menutup hiatoku sehingga kadar racun sementara tidak minjalar ke jantung. Lalu diapandang gadis penolongnya, nona baik hati menolongku, ada pesan inginku titipkan padamu, entah nona sudimi imbantuku lagi teida. Pesan apa katakan saja, asal bisa kulakukan pasti ku bantu kau titik. Terima kasih, di dalam bajuku ada sebuah kantong kain bersulam, barang ini jangan sampai terjatuh ke tangan orang He Liong Hwe, oleh karena itu terpaksa ku titipkan padamu. Kantong ini tentu penting artinya, entah kepada siapa harus ku serahkan, penting si teida juga tidak perlu diserahkan kepada siapa, cuma tolong kau mimbakarnya saja, di dalam kantong ada seketing besi tipis, di tengahnya ada ukiran sekuntum bunga mawar, besok pagi tolong adik ini suka cantolkan di mana saja asal di pojok temboka di pinggir jalan, harus dicantolkan terbalik ke bawah, lalu dilingkari tinta hitam, cukup di dua tiga tempat saja, kawanku tentu akan tahu bahwa aku sudah gugur. Baiklah, akan ku lakukan pesanmu ini. Soal ini amat rahasia, waktu mimbuat lingkaran hitam jangan sekali dilihat orang. Aku dan si Oiyan jarang berkelana di kangong, kata gadis gaun panjang, entah kau dari pang atau pei mana. Aku tak berani mengelabui nona, aku orang pekkoa pang, harap nona tidak ceritakan peristiwa malam ini kepada orang lain. Aku tahu, setiap pang atau pei di kalangan kangong ada peraturan dan rahasianya sendiri, aku tidak akan beritahu kepada orang lain. Baiklah, tolong keluarkan kantong kain dalam bajuku, waktuku tak banyak lagi titik. Biar ku ambil, kata gadis baju hijau, segera ia berjongkok serta merogoh keluar sebuah kantong kecil dari dalam baju si mawar hitam. Sekilas mi lihat cuaca, tak tertahan air mata mawar hitam lantas bercucuran, katanya sedih, masih ada satu hal hampir ku lupakan, di dalam kantong ada sebuah botol kecil warna hitam, setelah aku mangkat, tolong Enci Syaoyan tuang sedikit bubuk obat dalam botol itu ke atas mukaku. Gadis baju hijau mi imbuka kantong kecil dan mengeluarkan sebuah botol tanyanya, apakah ini? Mawar hitam mengangguk, katanya kepada nona bergaun panjang, apa yang ingin ku pesan sudah ku katakan, tolong Syaoyan mi imbuka hiyatoku. Berkerut alis si nona, katanya membuka hiyat tu, bukankah racun akan segera menyerang jantung? Tanda petik. Ya, enam hiyat tu di dadaku memang tertutup, tapi setengah jam lagi racun akan mirmes pelan, penderitaan waktu itu luar biasa, lebih baik kau buka hiyatoku supaya racun lekas menyerang. Jantung, dengan demikian aku tidak akan menderita. Lekaslah, harap Syaoyan tolong diriku. Si gadis gaun panjang ragu, katanya, aku belum pernah mi imbunuh orang, care bagaimana aku tega turun tangan. Yang mi imbunuh aku adalah Tian Kao Xing. Syaoyan malah menolongku, kalau Syaoyan tidak mi imbuka hiyatoku, karena jalan darahku tersumbat, racun akan bekerja lambat sehingga siksaan yang kualami akan jauh lebih mengerikan Syao Chia, aku orang yang hampir mati, kalau kau buka hiyatoku, aku tidak akan tersiksa, lebih lama lagi. Akhirnya gadis gaun panjang manggut, katanya, baiklah, ku tolong kau mi imbuka hiyatoku. lambat dia ulur tangan, tapi hatinya tidak tega hingga tangan pun gemetar, tanyanya lagi dengan sedih, kau masih ada pesan apapilu senyuman mawar hitam, sahutnya, terima kasih, tiada lagi. Aku titik ai, aku, sungguh tidak tega turun tangan, kata gadis gaun panjang sambil menyeka air mata. Mendadak badan si mawar hitam bergetar terus mengejang dan berkelejatan, air mukanya berubah hebat, suaranya gemetar, racun, sudah mulai bekerja sosiale, lekas titik melihat penderitaan yang hebat ini, gadis gaun panjang tidak sampai hati, tanpa pikir ulur tangan ke dada mawar hitam, beberapa hiatu, yang tertutup tadi dibuyarkannya. Badan mawar hitam tampak berkelejatan, wajahnya yang semula pucat berkeringat seketika berubah hitam, darah kental hitam pun mie leleh dari mulut hidang dan matuk kupinya. Bergidik seram si gadis gaun panjang, katanya menghela nafas, senjata rahasia yang ganas sekali. Ai, si Oyan, dia minta kau menaburkan bubuk obat itu ke mukanya, lekas kau lakukan, kita harus segera berangkat. Si Oyan mengiakan, dengan tabahkan hati ia taburkan bubuk obat di botol kecil itu ke muka si mawar hitam, katanya, si Ocia. Marilah lekas pulang ke hotel, wajahnya tampak pucat dan tangannya gemetar, agaknya ia pur ketakutan titik. Gadis gaun panjang menggeleng, katanya, tadi kita sudah menerima pesannya yang terakhir setelah mie bakar kantong kain itu baru kita pulang. Dibakar di sini juga, si Ocia tanya si Oyan. Apa jangan di tengah jalan, kalau dilihat orang bisa dicurigai, malah bakar di depan darah bobrok di depan sana. Pada saat mereka bicara itulah jenazah mawar hitam sementara itu sudah mulai lumer, kini tinggal cairan darah kuning menggenangi tanah sekitarnya. Si Ocia memang lebih cermat, ujar si Oyang, tiba ia menjerit kaget mie lihat cairan darah kuning itu. Gadis gaun panjang menoleh sekejap lalu melengos pula, katanya, bubuk obat yang kau taburkan di mukanya tadi tentu hoa kutsan, puyat pelebur tulang, tujuannya untuk melenyapkan jenazah si korban, agaknya dia tidak ingin orang tahu, asal-usulnya, maka suruh kita menaburkan puyat pelebur tulang itu pada wajahnya supaya tidak meninggalkan bekas. Kejap lain kedua nona ini sudah beranjak memasuki kelenteng bobrok yang sudah lama tidak dihuni dan dirawat, kecuali untuk bangunan di bagian depan masih kelihatan utuh, bagian belakang boleh dikatakan sudah runtuh, rumput sudah tumbuh tinggi di sana-sini. Dari tangan si nona baju hijau, gadis gaun panjang terima kantong kain kecil itu serta mengeluarkan isinya, ada tiga maca em barang di dalam kantong, yaitu sekeping besi tipis, bagian depan terukir sekuntun bunga mawar, sebuah kedok muka yang tipis halus terbuat dari karet dan sebatang tusuk kundai, di ujung tusuk kundai terdapat hiasan bunga mawar warna ungu. Keping besi itu diberikannya kepada nona baju hijau, kata si gadis gaun panjang, mungkin inilah tanda pengenal mereka, dia minta kau membuat. Lingkaran di beberapa tempat di atas tembok di mana saja yang kau sukai, sekarang kita bakar saja barang peninggalannya ini. Dia kan sudah meninggal, buat apa aku harus meninggalkan tanda rahasia segala gerutu gadis baju hijau? Memangnya siapa akan perhatikan lingkaran hitam di dinding rumah orang? Kukira orang pekkoapang mereka sering memondar-mandir di sini, itulah tanda rahasia untuk mi lakukan hubungan di antara mereka, tanda yang kebuat pasti akan menimbulkan perhatian pihak mereka sembari bicara dia mendekati Hiolo, lalu katanya pula sambil berpaling, Xiao Yan keluarkan ketikan apimu. Pada saat itulah, dari kejauhan tiba berkumandang derap kaki kuda ke arah kelenteng ini, tiba gadis gaun panjang mi imbalik badan, katanya lirih, ada orang datang. Lekas, sio cia bakar saja dan kita kembali ke penginapan, kata si nona baju hijau. Tak sempat lagi ujar gadis gaun panjang, agaknya mereka mi mang mi luruk ke mori, lekas sembunyi ia celingukan, lalu Xiao Yan ditariknya menyelingap ke belakang teiga patung besar yang dipuja di kelenteng ini. Baru saja mereka berjongkok di belakang patung yang penuh gelaga dan berdebu tebal itu, suara derap kuda sudah berhenti di depan kelenteng, dari suaranya yang ramai kemungkinan ada empat lima orang penunggang kuda yang datang, entah untuk apa mereka datang ke kelenteng bobrok pada malam gelap begini. Tampak dua bayangan orang melompat masuk ke dalam kelenteng, sinar bulan purnama di luar cukup terang, kedua orang ini tak empat akah berperawakan sedang, semua mi makai baju dan celana setelan hijau, masing menggendong buntalan panjang di belakang punggung, kakinya mengenakan sepatu tinggi, langkahnya ringan cekatan, jelas mereka mi miliki kepandayan yang tidak rendah. Begitu masuk ke ruang sembayang, sorot match mereka tampak bercahaya terang, dengan seksama mereka mi meriksa sekelilingnya, lalu berpencar ke kanan-kiri, masuk ke arah belakang. Entah apa yang mereka periksa dan cari, sesaat kemudian mereka sudah putar balik, seorang yang berperawakan lebih tinggi berkata, bagaimana, poaheng, disini saja titik. Orang itu manggut, katanya, tempat ini memang agak sepi, boleh saudara siang istirahat disini, sementara temannya itu sedang mengeluarkan ketikan api lalu menyalakan lilin, keadaan ruang sembelah yang menjadi terang. Lekas gadis gaun panjang tari ujung baju si nona baju hijau, mereka mengkeret ke dalam yang lebih gelap dari situ mengintip keluar. Sementara itu dua orang setelah masuk pula sambil menggotong sebuah karung besar, orang di sebelah kiri bertubuh kurus agak pendek, lagaknya seperti anak sekolahan, sementara orang di sebelah kanan adalah kacung pembantunya, karung besar yang mereka gotong tampaknya agak berat, entah barang apa yang ada di dalamnya. Pelan dan hati sekali kedua orang itu gotong karung itu lalu ditaruh di depan meja sembahyang, pemuda sekolahan itu menarik napas sambil menggeliat, katanya pada kedua orang yang masuk duluan. Syukur tiba di sini, setiba di tepi sungai besok pihak atas akan mengutus orang menyambut kita, tugas kalian berdua menjadi selesai, dua hari ini mim bikin susah kalian saja. Nona terlalu mimuji, kata kedua orang yang masuk duluan, tugas kami adalah HO HOA, pengawal bunga wanita, ini adalah tugas rutin kami. Ternyata pemuda sekolahan itu adalah samaran seorang Nona. Sementara kacung itu keluarkan sebatang lilin serta disulutnya terus ditancapkan di atas meja. Keruan kedua orang yang sembunyi di belakang patung menjadi gelisah, pikir Mirka, celaka, agaknya mereka hendak bermalaem di sini, kami sembunyi di tempat sempit dan sekotor ini, bagaimana baiknya? Tengah gadis gaun panjang menimang, tiba didengarnya, derap seekor kuda tengah mendatangi pula dari kejauhan, lekas sekali muncul seorang baju hijau dari luar kedua tangannya mimbo poeng ge buntalan besar. Kau sudah minemui keng loto atanya pemuda sekolahan, mimapa kedatangan orang itu. Pendatang itu meletakkan buntalan besar itu di depan pemuda sekolahan, sahutnya dengan nafas memburu, sudah kutemui. Wah, giok je cici, aku min dengar sebuah berita besar. Pemuda sekolahan itu angkat kepala, katanya. Berita apa, kau sempa ini mbedal kudamu begitu cepat sembari bicara dia buka buntalan besar itu, ternyata isinya adalah makanan, ada pangsit, bakpau, sayur asin dan makanan lainnya yang masih mengepul panas. Pemuda bernama giok je itu lantas berpaling dan mimanggil, marilah kita semua makan bersama. Kiranya kedua laki yang masuk duluan tadi adalah hao hoa sucia, duta pelindung bunga. Mereka duduk mengelilingi buntalan berisi makanan itu serta mi lalapnya dengan lahapnya. Si baju hijau yang baru datang duduk di samping pemuda sekolahan bernama giok je itu, katanya, kabarnya kut sin san ceng sudah bobol dan hancur. Kut sin san ceng hancur tampak pemuda sekolahan melengah kaget, dari mana kau dengar kabar ini? Keng Lotoa yang bilang, kata si baju hijau, berita ini dapat dipercaya, Keng Lotoa sudah mendapat petunjuk dari atas, dia diperintahkan mi bantu orang kita yang melarikan diri bersama orang warung teh di hin leong itu. Kau tahu siapa gerangan yang menghancurkan kut sin san ceng? Konon orang Xiao Limbe bergabung dengan Lohujin keluarga Tong dari sujuan titik. Cek seng jang memang tiada di sana, lalu bagaimana hian iloset? Melarikan diri, bagaimana keadaan yang sebenarnya, pihak luar belum tahu jelos. Lalu kim patamu agung yang berada di sana? Kabarnya semula hian iloset hendak gunakan mereka sebagai sandera, tak taunya racun pembuyar luekang di tubuh mereka sudah punah, tatkala orang keluarga Tong dan para Ho Xiao Mi nyerbu tiba, keempat tamu agung itu pun mendadak berontak mi lihat gelagat tidak menguntungkan, hian iloset lantas lari mi lalui lorong bawah tanah. Beberapa bulan sudah berselang, sejak Klok San Tai Su, Tong Tian Jong dan Unit Hang dikurung di sana tak pernah terjadi suatu apa, tak nyana setelah Cuceng Cu ini datang, racun pembuyar luekang mereka lantas punah, bukan mustahil semua itu gara, Cuceng Cu ini. Kedua nona yang mencuri dengar dari tempat persembunyian mereka tergetar hatinya, pikir mereka, kiranya ayah diculik mereka. Giyok J. Cici terdengar seorang berkata dengan suara tertahan, katanya orang yang kita tukar itu adalah Cuceng Cu Tulen, orang yang kita gusur keluar ini hanyalah barang tiruan belaka. Entah siapa dia ujar pemuda sekolahan, dia berhasil memunahkan getah beracun, juga memunahkan racun penawar luekang di tubuh Loksantai Su bertiga, jelas kalau dia pun seorang ahli dalam bidang racun. Si baju hijau cekikikan, katanya, bukankah kita memang mimerlukan tenaga ahli seperti dia ini? Baru saja dia habis bicara, kelima orang yang duduk berkeliling itu tiba sama menggeliat dan menguapkan tuk tubuh mereka pun limbung dan akhirnya rebah di lantai. Gadis gaun panjang berkata, Si Oyan, mari turun tangan. Si Ocia, jadi kau yang merobohkan mereka tanya si nona baju hijau tertawa. Gadis gaun panjang Mi lompat turun mendekati karung besar itu, ujarnya, aku akan Mi nolong seseorang. Menolong orang? Di mana dia di dalam karung ini? Si Ocia tahu siapa yang ada di dalam karung ini? Entahlah, tapi dia pasti orang baik. Kebetulan kita pergoki, mana boleh Mi biarkan mereka menculitnya pergi? Si Ocia, apakah lagi pengikat karung ini harus dipotong sembari bicara Si Oyan sudah keluarkan sebat tanggolo kecil Mi lengkung? Baru saja dia bergerak hendak Mi motong tali pengikat karung, tiba didengarnya seorang berkata, Nona Si Oyan, jangan kau potong dengan pisau. Nona baju hijau alias Si Oyan berjingkat kaget, tanyanya terbelalak, kau bisa bicara? Orang dalam karung tertawa, katanya, aku tidak bisu, sudah tentu bisa bicara. Siapa kau? Dari mana tahu aku bernama Si Oyan? Nona Si Oyan, bukalah dulu mulut karung ini supaya aku keluar, nanti ku jelaskan. Gadis gaun panjang mengangguk sambil berkata kepada Si Oyan, lepaskan tali pengikatnya. Sambil Mi lepaskan tali pengikat mulut karung Si Oyan, berkata, aku tahu, tadi kau dengar Si Oya siap panggil namaku, betul tidak setelah tali terlepas, dia terus Mi buka mulut karung lebar. Orang dalam karung pelan merangkak bangun dan berdiri. Perayawakan orang ini tinggi, mengenakan jubah hijau pupus usianya sekitar 45, wajahnya putih cakap jenggot hitam menjuntai menyentuh dada cuma kedua alisnya terlalu gombiok, orang akan merasa wajahnya berwatak kejam dan suka Mi imbunuh sepasang matanya tampak bersinar, terang seolah pandangannya dapat merabah jalan pikiran orang, dan orang akan ceri beradu pandang dengan dia. Gadis gaun panjang jarang mengembara di Kangou, sudah tentu dia tidak kenal siapa laki ini, tapi sekilas Mi lihat sorot mata orang, dia merasa sudah apal dan mengenalnya dengan baik, tak merasa jantungnya bergelebar. Laki berjenggot hitam Mi imbri hormat, katanya tertawa, sungguh Cai Hai tak sangka dapat bertemu dengan nonaun di sini. Melengak si gadis gaun panjang, matanya terbeliak lekas dia balas Mi imbri hormat, dan berkata lirih, entah di manakah Ciam Pua bisa kenal diriku? Laki jenggot hitam tersenyum, katanya, aku sudah mengubah wajah sudah tentu nona tidak mengenal kau lagi. Sioyan periksa sini dan pandang sana, sekian lama dia menatap wajah orang, lalu Mi nyeletuk, siapakah kau sebenarnya? Cai Heling Kun Gi, kata laki jenggot hitam. Seketika merah jengah muka si gadis gaun panjang mendengar nama yang disebut laki jenggot hitam, kaget dan girang pula. Hatinya, Ling Kun Gi, memangnya perjaka ini yang selalu menjadi kenangan dan pujaan hatinya. Kau ini Ling Siang Kong teriak Sioyan tidak percaya, kenapa tidak mirip sejak kapan Ling Siang Kong Mi mi lihara jenggot? Ling Kun Gi tertawa, katanya tadi aku sudah bilang, aku telah mengubah wajahku, lalu dia dia merogoh keluar kantong benang sulam serta diacungkan ke depan Sioyan, katanya, sekarang percaya tidak? Semakin jengah muka si gadis gaun panjang, serunya girang, Sioyan, memang betul dia, masakah suara Ling Siang Kong tidak kau kenali lagi? Hihi, lucu dan menarik sekali, kenapa Ling Siang Kong mainnya mar begini seru Sioyan? Aku sedang mainnya mar sebagai Chiam Liong Chu Bun Hoa, Cheng Chu dari Liong Bin San Cheng, lalu Kun Gi berpaling ke arah si gadis bergaun panjang dan katanya pula, waktu di Kotsin San Cheng, Chai He pernah berkumpul tiga hari dengan ayah nona. Ternyata gadis gaun panjang adalah Un Hoan Kun, sebelum Ling Kun Gi bicara habis, dia sudah menyeletuk, bagaimana ayahku? Ayahmu bersama Lok San Tai Su dan Lo Cheng Chu keluarga Tong dari Sujuan semua berada di Kotsin San Cheng, mereka sama kena racun pembuyar lukang, maka kepandaian silap terganggu banyak sekali. Berkerut alisun Hoan Kun, teriaknya khawatir, lalu bagaimana? Memangnya siapa penghuni Kotsin San Cheng itu? Nona tidak usah khawatir, ayahmu bertiga sudah kusembuhkan, dari pembicaraan orang ini tadi, agaknya Kotsin San Cheng sudah diserbu dan bobol oleh para Ho Sio Siao Lim serta Lo Hujain dari keluarga Tong, tentunya ayahmu bertiga juga sudah bebas. Waktu Kotsin San Cheng bobol, apakah Ling Siang Kong tidak berada di sana? tanya Un Hoan Kun. Ling Kun Gi tertawa, katanya, Chai He sudah diselundupkan keluar oleh mereka, melihat bungkusan besar berisi makanan, perutnya seketika keroncongan, katanya pula dengan tertawa, sudah dua hari aku berada di dalam karung, perutku sudah berontak minta diisi. Mereka tidak memberi kau makan, tanya Sioyan merasa kasihan. Mereka mimbiusku dengan asap wangi, beberapa hiatoku ditutup pula, seorang yang pingsan selama beberapa hari sudah tentu tidak perlu makan, sembari bicara kungi mendekati buntalan makanan terus duduk bersila, tanpa sungkan dia comot bakpau dan pangsit terus dimakan dengan lahap titik. Un Hoan Kun dan Sioyan ikut merubung maju seperti ingat sesuatu, Sioyan bertanya, Ling Siang Kong, kenapa tadi kau mi larang aku mi motong tali itu? Aku hanya ingin keluar sebentar dan mengisi perut, nanti aku harus meringkuk dalam karung pula, kalau dipotong talinya, bukankah akan menimbulkan curiga mirka? Un Hoan Kun mi mandangnya penuh rasa mesra, tanyanya, Ling Siang Kong sengaja mimbiarkan diri diculik mereka, maksudmu hendak menyelidik kesarang harimau? Ling Kun gi manggut, katanya, Betul, sudah beberapa bulan ibuku hilang, dengan menyarucu cengcu dan menyelundup ke kutsin san ceng tujuanku untuk mencari ibundaku. Prihatin sikapun Hoan Kun, katanya, apaleng siangkong perlu bantuanku. Haru dan terima kasih Ling Kun gi, katanya, tujuanku hanya mencari ibu, tiada niat bentrok dengan mereka, Cai He yakin tidak akan mengalami bahaya, maksud baik nonaku terima di dalam hati. Menatap orang, lirih suara unhoan kun, tapi kau akan dibawa ke markas pusat Pek Hoa Pang, kau seorang diri, bagaimana hatiku takkan titik sebetulnya dia hendak mengatakan takkan kuatir. Tapi sampai di situ dia berhenti, mukanya merah jengah dan menunduk. Melihat sikap orang yang malu, tanpa terasa berdebar juga jantung Ling Kun gi, katanya, Jing Sintan pemberian nona selalu ku bekal, pitok cuarisan keluarga kun selalu kegemboel, aku tidak takut obat bius, tidak gentar racun, dengan kepandaian sejati, walau berada di kubangan naga atau sarang harimau, Cai He yakin cukup mampu untuk menyelamatkan diri, sampai di sini dia tertawa, lalu menembahkan hanya satu ku harapkan bantuan nona, yaitu setelah aku kenyang nanti, tolong ikat pula mulut karung ini setelah aku masuk ke dalamnya, jangan sampai mirka curiga. Aku tahu ujar Un Hoan Kun Manggut. Syukur, malah M ini bertemu dengan nona, kalau tidak tentu aku kelaparan entah berapa hari lagi, kata Kun Gi berdiri, dia menghabiskan belasan pangsit dan beberapa biji bakpau. Nona Un harap jaga diri baik, Cai He mohon diri, lalu dia masuk kembali ke dalam karung. Sioyan lantas mengikat kembali mulut karung dengan tali yang ada. Dengan suara lirih Un Hoan Kun berpesan, Ling Siang Kong harus hati dan waspada, menghadapi setiap persoalan. Kalau nona pergi, tolong padamkan api lilin, lalu berikan obat penawar pada mereka. Jangan khawatir, aku bisa bekerja tanpa meninggalkan bekas apapun sahutun Hoan Kun. Lalu dia berpesan kepada Sioyan, enduskan obat penawar kepada mereka, kita harus lekas pergi. Sioyan mengiakan, lalu berseru, Ling Siang Kong, kami pergi ya. Sampai bertemu lagi, ujar Kun Gi di dalam karung. Sioyan keluarkan obat penawar, dengan kuku jari dia selentik sedikit bubuk ke hidung orang itu. Sementara Un Hoan Kun meniup padam api lilin, cepat mereka berkelebat pergi dan menghilang. Sampai sekian lamanya, kelima orang yang rebah di lantai Samami buka mati orang Si Siang yang bertubuh sedang itu, segera Mi lompat bangun, dia menyalakan api, dan menyulut lilin, ruang sebah yang kembali terang. Seret sementara laki Si Foa melolos pedang, setangka sekeras segera dia melompat ke atas wuungan, tak kalah sebatnya orang Si Siang segera ikut Mi lompat keluar ke arah lain. Pemuda Giok Je, segera berpesan Liao Hoa, Ping Hoa, lekas kalian periksa apakah mulut karung pernah disentuh orang? Kedua orang itu mengiakan, bersama mereka menghampiri karung serta Mi Meriksa dengan teliti, lalu kata Liao Hoa, tidak apa, karung ini masih terikat kencang, tak pernah disinggung orang. Aneh sekali, lalu kenapa tanpa sebab kita jatuh terpulas bersama, ujar Pemuda Giok Je. Tadi angin bertiup kencang sehingpa lilin padam, aku hanya merasa keadaan mendadak jadi gelap. Mana pernah terpulas? Memangnya aku pun tetap berada di sini, hanya sekejap api padam dan siang suciah segera menyalakan api, selaping Hoa. Tidak mungkin titik ujar Giok Je, sementara itu tampak orang si Foa dan si siang telah melompat masuk. Ada yang aku temukan, Foa suciah tanya Giok Je. Orang si Foa menggeleng, katanya, aku naik ke hubungan, penduduk di sekitar sini tidak ada, sejauh beberapa li dapat kulihat, tapi tidak ada bayangan orang, orang si siang juga berkata, bagian belakang juga tiada orang. Ternyata mereka lalai akan buntalan makanan yang tertaruh di lantai, paling tidak beberapa buah pangsit, dan bakpao telah dilangsir ke perut lingkungi. Mereka tiada menduga api yang mendadak padam dalam sekejap itu, siapa yang mampu mencuri makanan mereka? Waktu makan tadi Mirka sedang makan minum, hilang beberapa pangsit, dan bakpao tentu dikira dimakan oleh mereka sendiri. Liau Hoa si kacung tiba bergidik, katanya Juri, Giok Cici mungkin di sini ada setan. Merindang juga bulu keduk ting Hoa, katanya sambil celingukan, ya, angin tadi terasa dingin semilir mim buat aku merinding. Walau merasa curiga, tapi pemuda Giok Cici tak bisa berbuat apa, katanya, jangan membual, makanan sudah dingin, hayolah dihabiskan bersama. Dari penuturan si mawar hitam, Chu Jang mengetahui bahwa Ban Jin Chun mungkin mengalami bahaya di tengah jalan, entah kenapa jantungnya jadi dak dikduk, semalem suntuk dia gulak-gulik tak bisa nyanyak. Untung dia menunggang kuda Giok Liyong Ki, larinya jauh lebih kencang daripada kuda biasa, walau Ban Jin Chun dan KHO ke Hoa sudah berangkat dulu setengah hari, tapi dia yakin, masih bisa menyusul mereka, baru saja hari terang tanah dia sudah bersiap terus berangkat keluar kota. Chu Jing jarang keluar pintu, tapi jalan yang harus ditempuhnya ini sudah apal sekali baginya, sepanjang jalan dia bedal kudanya, sampai tengah hari di Ate Iba di Tongseng, sepanjang jalan ini tidak dilihatnya bayangan Ban Jin Chun dan KHO, hatinya semakin murung dan gelisah. Tanpa masuk kota dia mampir di warung makan di pinggir jalan dan makan sekenyangnya. Tak lama kemudian dia sudah congklang kudanya melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian dia tiba di Sacaplipoh, di pinggir jalan ada orang menjual minuman. Pesat sekali Chu Jing ni bedal kudanya, tapi sekilas ia melihat di dalam barak penjual minuman tampak bayangan Ban Jin Chun bersama KHO Kehoa yang sedang minum sambil istirahat, keruan hatinya girang, lekas dia hentikan kudanya terus melompat masuk. Serunya tertawa, Ban Heng, KHO Heng, kirau ya kalian berada di sini, beruntung aku bisa susul kalian. Ban Jin Chun dan KHO Kehoa berdiri menyambut kedatangannya. Silakan duduk Chu Heng kata KHO Kehoa. Chu Jing duduk di samping Mirka, dia minta secangkir teh. Mengawasi Chu Jing, Ban Jin Chun bertanya, Chu Heng menyusul kemari, entah ada urusan apa. Merah muka Chu Jing, katanya, kalau tidak ada urusan buat apa jauh aku menyusul kemari? Tanpa tunggu pertanyaan lagi, dia balas bertanya, kalian tidak mengalami sesuatu kesukaran dalam perjalanan? Tidak. Sahut Ban Jin Chun heran, Chu Heng mengalami kejadian apa? Jadi mereka belum bergerak Chu Jing menghela nafas lega. Chu Heng mendengar berita apa tanya KHO Kehoa. Semalam aku bertemu seorang anggota Pek Ko Apang, demikian tutur Chu Jing, dia bilang komplotan jahat Hek Liyong Hwe mungkin hendak mi lakukan pencegatan terhadap kalian titik. Tanda petik. Pek Ko Apang, Hek Liyong Hwe tanya Ban Jin Chun kepada Kho Kehoa. Belum pernah ku dengar nama ini, saudara KHO tau. Aku juga belum pernah dengar, sahut KHO Kehoa. Chu Heng, apa pula yang dikatakan tanya Ban Jin Chun. Sementara pemilik warung seorang kakek tua menyuguhkan secangkir teh, setelah orang pergi baru Chu Jing menceritakan pengalamannya semala M. Hek Liyong Hwe ujar Ban Jin Chun, ku kira suatu sindikat gelap dari Kangong, memangnya punya permusuhan apa mereka dengan keluarga kita? Kenapa ingin main bunuh? Memangnya kita hendak cari mereka, kebetulan biar mereka rasakan kelihayan kita kata KHO Kehoa. Chu Jing menggeleng, katanya, orang itu jahat dan banyak muslihatnya, bahwa aku susul kalian ke sini karena khawatir kalian tidak tahu apa dan dikerjai mirka tanpa sadar. Terima kasih atas perhatian Chu Heng kata Ban Jin Chun. Panas muka Chu Jing, matanya memancarkan cahaya, katanya, sesama saudara, kenapa sungkan? Hayolah kita berangkat, ajak KHO Kehoa. Ban Jin Chun keluarkan uang bayar kening, bertiga lantas keluar menuntun kuda. Tanya Ban Jin Chun. Kalian tahu di mana letak tempat tinggal Chu Kicu di Pakas Yaem San? Kabarnya dia bersama Yaem di Chit Sing Wan, ngarai tujuh bintang, ujar Chu Jing, cuma aku belum pernah ke sana. Asal tempat itu ada namanya, tidak sulit menemukannya, ujar Ban Jin Chun. Chu Jing menuntun kuda, Ban Jin Chun dan KHO Kehoa tidak membuat tunggangan, maka Gio Kliong Ki diumbar jalan sendiri. Untung jarak Pakas Yaem San hanya naem tujuli saja, dengan cepat mereka sudah tiba di tempat tujuan, yang tampak hanya gunung gemunung, entah di mana letak Chit Sing Wan itu. Dikala mereka berjalan sambil celingukan, dari jalan kecil di lamping gunung sana tampak seorang penebang kayu sedang mendatangi. Ban Jin Chun lantas menapak maju, katanya sambil. Min beri hormat, numpang tanya pada Tua Kho ini, entah di mana letak Chit Sing Wan. Sekilas penebang kayu mengamati mereka lalu, menuding ke timur, katanya, dari sini ke timur kira limali, di sana ada Motian Hong, bukit pencakar langit, di sanalah letaknya Chit Sing Wan, lalu diapikul kayu dan pergi. Melihat langkah orang yang ringan dan tangka seperti orang biasa berlari, diam tergerak hati Ban Jin Chun, katanya ragu, langkahnya enteng dan cekatan, agaknya seorang persilatan. Begitulah mereka terus menuju ke timur, Giyok Liongki terus mengintil di belakang cujing jarak limali. Sebentar saja sudah mereka tempuh, memang di depan Mingadang sebuah puncak yang bertengger tinggi menembus awan, pepohonan yang tumbuh lebat, sungai mengalir mengelilingi bukit, pemandangan permai, hawa sejuk. Mereka maju terus menyusuri sungai terus menanjaka ke atas, di lamping gunung Mirka mendapatkan sebuah gubuk beratap palang kering terdiri dari teiga petak berjajar. Ban Jin Chun berhenti, katanya, di sini hanya ada gubuk ini, mungkin itulah tempat semayam Chu Kyi Chu. Tiba di bawah bukit cujing lantas tepuk kudanya dan berkata, Giyok Liongki, kau diam di sana saja, kalau ada orang mengganggumu, cukup kau meringkik panjang sekali saja, tau tidak? Kuda ini sudah paham kata orang, matanya berkedip seraya bersuara pelahan serta manggut. Baiklah, mari ke atas, ajak Chu Jing. Tiba di depan gubuk mereka berhenti, Ban Jin Chun berteriak, ada orang di dalam? Siapakah di luar ada orang mi nyaut di dalam gubuk? Kami bersaudara kemari mohon bertemu dengan Chu Kyi Chu Tot Yang, kata Ban Jin Chun. Daun pintu yang terbuat dari bambu dibuka pelan, munculah seorang kakek enam puluhan, pipinya kempat jenggot jarang menghiasi dagu, mi maka cubah butut warna biru yang sudah luntur warnanya. Sorot matanya jelilatan seperti matu, tikus, dengan seksama dia amati mereka bertiga sebentar lalu bertanya, kalian cari Chu Kyi Chu ada keperluan apa? Mendengar nada orang, Ban Jin Chun tahu bahwa orang ini pasti Chu Kyi Chu sendiri. Semula di yami bayangkan Chu Kyi Chu yang terkenal di kalangan Kango tentu seorang Tojin yang berpakaian bersih, bersikap agung, seorang pertapa yang berwibawa dan welas asih. Tapi kakek di hadanan mereka ini berkepala botak berjenggot jarang, mukanya tirus lagi, sekujur badannya tinggal kulit pembungkus tulang, keruan hatinya merasa kecewa, tanyanya, apakah lo tiang ini adalah Chu Kyi Chu Tot Yang? Sebelah tangan mengelus jenggotnya yang jarang, kakek itu tersenyum, katanya, lo siu mi mang Chu Kyi Chu, silakan kalian duduk di dalam em. Ternyata mi mang To Tiang adanya, ujur Ban Jin Chun mi beri hormat. Cai He bersaudara sudah lama kagum akan nama besar To Tiang, kami sengaja kemari mohon petunjuk, beramai mirka lantas masuk ke dalam gubuk. Di dalam rumah hanya ada sebuah meja kayu, empat kursi rapuh tanpa ada perabot lainnya lagi. Setelah silakan tamunya duduk, Chu Kyi Chu batu kering, lalu berkata dengan ada menyesal. Lohu orang gunung, selama hidup jarang kedatangan tamu, gubukku yang reyut ini tidak sesuai untuk melayani tamu, harap kalian duduk seadanya saja, sembari bicara dia sudah mendahului duduk di kursi paling dalam. Ban Jin Chun bertiga lantas duduk, katanya, kami bersaudara sengaja mengganggu ketenangan To Tiang, mohon To Tiang Sukami memberi penerangan kepada kami. Jadi kalian minta lo siu meramal tanya Chu Kyi Chu. To Tiang sudah lama terkenal, luas pengalaman dan pengetahuan, terhadap segala peristiwa dan seluk beluk kangeu amat apal, kami bertiga kemari mohon petunjuk satu hal kepada To Tiang. Tentang apa tanya Chu Kyi Chu. Dari dalam kantongnya Ban Jin Chun keluarkan buntalan kain kecil terus dibeberkan di atas meja, isinya adalah sebentuk senjata rahasia bersegi delapan, dengan kedua tangan dia angsurkan benda itu, katanya, To Tiang luas pengalaman, entah pernahkah melihat senjata rahasia macam ini? Terima kasih telah menonton!